Oke, masih bersama Bang Ojan Supri Yadi. Gata-gata nge-runway sampai Bang Ojan ke poho. Nah, konten hari ini, Bang Ojan ingin install custom kernel di HP Android. Ya, install custom kernel. Ya, mungkin buat sebagian user ya. Ya, sebagian saja sih. Kalau misalkan mau install custom kernel, maka HP Androidnya harus di-root, kan? Enggak, tidak perlu. Konsep video sekarang itu adalah non-root. Nah, HP Android yang kalian lihat sekarang adalah Xiaomi Redmi Note 7. Nah, di sini masih menggunakan custom ROM yang bernama Dervous OS Android 10. Kemarin Bang Ojan baru saja review. Karena ROM ini, menurut Bang Ojan ya, cocok banget buat pergamingan. Tapi, hemat banget baterainya, Buen. Seriusan. Ini sudah Bang Ojan tes buat Mobile Legends. Soalnya buat game lain, memori ini tidak cukup. Bang Ojan temen sama tampilannya juga dan bloatware di ROM ini sangat sedikit. Oke, balik lagi ke topik. Kalau misalkan kalian ingin ganti kernel ke kernel custom, ada beberapa hal yang perlu kalian perhatiin, Buen. Yang pertama, HP Android kalian harus sudah di-unlock buat loader. Kaga perlu root yang pentingnya sudah di-unlock buat loader. Terus yang kedua, nih. Kernel yang kalian pasang, emang khusus buat HP kalian, Buen. Karena kernel custom itu tidak universal. Jadi, cuma buat satu tipe device saja. Terus yang ketiga, nih. Minimal dan maksimal spesifikasi kernel yang ingin kalian pasang, itu harus sama dengan ROM yang ada di HP Android kalian. Nah, kalau misalkan kalian pasang kernel custom buat stock ROM, maka ya, ROM yang kalian pakai itu harus stock ROM juga. Tidak boleh custom ROM. Biasanya sering buat loader. Terus yang terakhir, kalian sudah tahu resiko dan apa yang bakalan terjadi kalau misalkan kalian ganti ke kernel custom. Ya, semoga saja curhatan Bang Ojan ini bisa nyangkut ke otak kalian, Buen. Tidak masuk di telinga kanan, tapi keluar di telinga kiri. Nah, di sini Bang Ojan tes menggunakan aplikasi thermal throttling. Dan Bang Ojan masih menggunakan kernel bawaan. Maksudnya, kernel bawaan itu adalah kernel stock nya dari custom ROM Dervus OS Android 10. Yaitu OniChan 4px. Ada sebagian user yang fokus ke nilai throttling. Ada juga yang tidak. Ya, sebenarnya sih angka. Yang ada di aplikasi thermal throttling ini bukan jaminan. Kalau misalkan tinggi bakalan nyaman buat bermain game, dan rendah itu bakalan nilai. Enggak, Buen. Kalau misalkan hijau terus, datar itu artinya performanya stabil. Jadi, tidak naik turun, tidak terlalu panas, tidak terlalu dingin. Nah, di sini kan performanya stabil, hijau terus. Artinya si kernel ini benar-benar stabil banget dari CPU nya. Oke, sekarang langsung saja kita pasang custom kernel nya. Nah, kita masuk ke custom recovery seperti biasa. Nah, kalau misalkan sudah ada di custom recovery, kalian klik saja backup. Takutnya bot lop atau brick. Nah, kalian klik saja backup. Kemudian kalian hilangkan semua centang sampai ke bawah. Oke, kalau misalkan sudah dihilangkan, selanjutnya kalian centang saja di bagian bot sama DTBO. Jadi, cuma dua saja yang harus kalian backup. Nah, kalau misalkan sudah di centang, selanjutnya kalian pilih saja memory nya. Mau di memory telepon atau di memory kartu, ya itu sama saja. Kalau misalkan backup custom ROM, itu di kartu. Bagusnya. Nah, kalau misalkan sudah di backup, selanjutnya tekan saja kembali. Kemudian tekan lagi kembali. Nah, di bagian restore, itu harus sudah ada folder yang bisa di restore. Oke, kalau misalkan ada. Sekarang kita lanjut memasang custom kernel nya. Nah, di sini Pak Ojon punya banyak banget custom kernel. Ini banyak pilihan. Tapi custom kernel ini beda-beda fiturnya, beda-beda rasanya. Nah, kita klik saja salah satu. Kemudian tunggu proses sampai selesai. Nah, kalau misalkan muncul tulisan merah, itu artinya kernel nya itu kagak support. Entah versi Android nya berbeda, entah buat device lain. Intinya, si custom kernel yang kalian pakai, itu tidak bisa dipasang di ROM yang kalian pakai. Ibaratnya kagak jodoh pun. Kalau misalkan kagak jodoh, jangan dipaksain. Nah, di sini Pak Ojon ganti pakai bis HMP versi 3. Nah, kita klik. Kemudian kita geser saja ke kanan. Kemudian kita tunggu proses sampai selesai. Jadi, kalau misalkan ingin memasang custom kernel, itu siapkan lebih dari dua ya buat cadangan. Oke, di sini sudah selesai. Sekarang restart saja HP Android nya. Nah, di sini belum tentu ya HP kalian bakalan nyala atau tidak. Jadi, ada kemungkinan break, ada kemungkinan nyala. Oke, di sini HP Bang Ojon sudah kembali menyala, yang artinya aman. Nah, bagaimana cara cek kalau misalkan kernel nya sudah terpasang atau belum? Nah, kita buka saja HP Android nya seperti biasa. Kemudian kita klik saja setelan atau pengaturan. Kita klik tentang telepon, kemudian versi Android. Nah, di sini untuk versi kernel nya sudah berubah menjadi bis versi 3 HMP. Nah, setelah Bang Ojon coba tes lagi menggunakan aplikasi thermal throttling, angka nya itu turun. Yang tadinya, Bang Ojon dapat angka rata-ratanya 140. Tapi di kernel beast itu malah dapatnya 120. Jadi, dari angka throttling 140, itu turun ke angka throttling 120. Sudah turun 20 angka. Tapi, bukan jaminan ya. Meskipun turun, di saat kalian bermain game itu malah makin gelag. Ini custom kernel, bukan stock kernel ya. Kalau misalkan stock kernel ya itu wajar saja. Nah, kalau misalkan kalian mengganti ke custom kernel, yang bakalan berubah nih ya. Yang pertama itu jelas performance. Terus yang kedua itu penggunaan baterai. Yang ketiga, jaringan. Jadi, kalau misalkan tujuan kalian adalah kinerja Android, maka hal yang harus kalian lakukan adalah mengganti kernel custom, bukan. Tapi di sisi lain ya, jangan ngeluh soal penggunaan baterai. Namanya juga CPU kentang disuruh buat ngebut. Ya, pastinya baterai jadi sasaran, bukan. Kalau CPU kentang dipaksa buat ngebut tapi baterainya tetap awet, ya kalian ganti baterainya pakai aki mobil, atau ya sambungin aja ke PLN langsung. Dijamin, bukan. Kalau misalkan kalian user non root, dan nggak mau hape nya di root karena alasan tertentu, ya maka saran bang wajan, ganti custom ROM, ganti kernel nya. Udah hidup lu, nyaman bun. Hape kalian tuh bakalan naik 200% dari sebelumnya. Karena yang mempengaruhi kinerja Android itu, yang pertama adalah kernel, yang kedua adalah ROM, yang ketiga adalah mood, contohnya module magisk. Ya, sisanya aksesoris doang bun. Udah, nyaman 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 bun.